Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Inspirasi Yodiak Dan untuk video kali ini, ini saya akan membahas 5 hal Yang dipercayai bisa bikin pemilik rumah itu Deras rezekinya, mengalir rezekinya Nah, ini menurut ilmu Feng Shui Untuk langsung saja untuk pembahasannya Simak sampai akhir video ini ya Dan sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kamu Langsung saja untuk yang pertama Pintu masuk dan lorong keberuntungan Pintu masuk adalah area yang paling dekat dengan luar rumah Karena udara luar masuk melalui pintu depan Maka pintu masuk haruslah bersih Dan tidak terlalu banyak barang Konsep dasar Feng Shui adalah aliran udara Jika pintu masuk itu rumit Energi yang positif itu tidak akan bisa masuk rumah Nah, kita juga bisa memasang cermin di sebelah kiri pintu masuk Untuk menarik rezeki, untuk membawa hoki pemilik rumah Namun tidak disarankan untuk menggunakan cermin yang melebihi besar Dari seluruh tubuh manusia Ketahuilah bahwa jika cermin besar dipasang di kedua sisi pintu Itu justru aura positif itu akan pecah Ataupun aura positif itu tidak akan bisa masuk Jika dipasang dua cermin besar Di kedua sisi pintu Nah, ini dari Feng Shui Nah, bagaimana kalau menurut kamu sendiri Langsung saja komen di bawah Dan untuk yang kedua Meletakkan barang berwarna kuning di kamar Tak hanya sebagai tempat beristirahat Kamar juga merupakan ruang Dimana tubuh dan pikiran itu bisa relax Seiring dengan ruang tamu Dan dapur Kamar juga dianggap sebagai salah satu dari tiga elemen kunci Di dalam Feng Shui Dan yang paling penting di kamar tidur adalah Arah kepala ketika tidur Selain itu, penggunaan warna juga diperhatikan ya Kamar tidak boleh terlalu terang Di dalam pemilihan warna Dan jika ada meja Sebaiknya letakkanlah meja itu di sebelah tempat tidur kamu Dan tips lain Di dalam kamar itu meletakkan benda ataupun barang Yang berwarna kuning di dalam kamar Warna kuning diibaratkan menyerupai warna emas Yang mewakili uang Yang mewakili rezeki Ataupun sebuah keberuntungan Nah, ini kalau menurut Feng Shui Bagaimana kalau menurut kamu sendiri Langsung saja komen di bawah ya Dan untuk yang ketiga Tanaman di ruang tamu Ruang tamu harus dicat warna yang terang Kita dapat menempatkan lukisan gunung Ataupun lukisan pohon Ataupun tanaman berdaun di sekitar ruangan Ruang tamu ya Gambar dan tanaman tersebut Akan meningkatkan rezeki Bagi sang pemilik rumah Untuk tanaman Hindari tanaman yang terlalu tinggi Di ruangan Karena apa? Karena justru akan menghambat aura positif itu masuk Dan untuk yang keempat Pemisahan antara unsur panas dan unsur dingin di dapur Dikutip dari ilmu Feng Shui Ternyata dapur juga termasuk ruangan Yang bisa membawa keberuntungan Bagi pemilik rumah Biasanya kulkas, mikrofon, dan oven Akan ditempatkan berdekatan Nah, biasanya kan seperti itu ya Antara kulkas, mikrofon, oven itu Meletakkannya itu berdekatan Nah, namun hal itu Ternyata tidak disarankan Menurut Feng Shui Jika memungkinkan Kulkas harus diatur Ke arah timur Sementara peralatan panas Seperti mikro, microwave, kompor, dan oven Harus ditempatkan di sebelah utara Jika ruangan Dapur itu kecil Bisa disiasati Dengan meletakkan tanaman Di antara dua barang tersebut Nah Dan untuk yang kelima Aquarium Nah Di Feng Shui Air melambangkan kekayaan Oleh karena itu Dekorasi yang terkait dengan air Adalah aquarium Dan ikan juga dipercayai Membantu membawa kekayaan Ataupun keberuntungan Yang baik bagi pemilik rumah itu Disarankan untuk menempatkan Aquarium di arah timur Ataupun utara Terlepas benar Terlepas benar Ataupun tidaknya Artikel ini tergantung Kepercayaan masing-masing orang Ini menurut Feng Shui Nah bagaimana Kalau menurut kamu sendiri Langsung saja komen di bawah Ya Dan apa salahnya Kita ini untuk mencoba Mendekor ulang Letak barang-barang kita di rumah Nah apa salahnya Kita mencoba ya Oke Dan Untuk yang mungkin Yang ingin request Tentang informasi Silahkan langsung request saja Langsung tulis di komentar ya Dan Insya Allah akan saya buatkan Di video informasi selanjutnya Di channel Inspirasi Jodiak ini Semoga video ini Bermanfaat dan berguna Untuk kamu Jangan lupa like dan subscribe Dan jika menurut kamu Video ini bermanfaat Jangan lupa untuk Share dan membagikan video ini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton